Terlahir dari keluarga sederhana dan pas-pasan Kita menghentikan seseorang atau pribadi pria asal Samarinda ini Untuk meraih impiannya menjadi sukses Sempat bercita-cita sebagai tukang parkir Bahkan menjual es mambo Namun kini telah menjadi konglong merat Yang bergerak di bidang jalan tol Bahkan mendiami rumah di kawasan elit ibu kota Saya, Novanayantaka Akan mengajak Anda mengenal lebih dekat Sang Raja Toh Yusuf Hamka Deretan mobil mewah dari berbagai merek bergengsi ini Terparkir di sebuah garasi rumah milik seorang konglong merat Yang asetnya mencapai 60 triliun rupiah Alun Yosef atau lebih dikenal dengan Yusuf Hamka Adalah pemilik di balik mobil-mobil mewah ini Tak hanya itu Ia juga memiliki beberapa hotel mewah di Indonesia Dan juga memegang jabatan penting sebagai komisaris Di beberapa usaha salim grup Namun Yusuf Hamka lebih dikenal melalui bisnisnya di sektor jalan tol Taipan dengan perawakan sederhana dan tak neko-neko ini Memegang sejumlah konsesi tol di Indonesia Melalui PT Citra Marganusa Palapersada Dengan total panjang 300 km Dan total aset yang mencapai 60 triliun rupiah Mulai dari tol Bogor Outer Ring Road Tol Wiyoto Wiyono Cawang Tanjung Priok Hingga tol Depok Antasari Yang menjadi salah satu ruas dan akses penting di selatan Jakarta Tak hanya di ibu kota Di Jawa Barat, pria kelahiran 1957 ini juga memegang konsesi Untuk tol Soreang Pasir Kojak Dan tol Cilenyi Sumedang Dawuan atau Cisum Dawu Di timur Jawa, konsesi jalan tol Waru Juanda Juga dipegang oleh Yusuf Hamka Ia pun menargetkan aset jalan tol miliknya mencapai 100 triliun pada 2024 Tak ayal julukan raja tol disematkan pada dirinya Mengendarai mobil bercorak oranya Yusuf Hamka mengajak saya menyusuri salah satu tol miliknya Tol Depok Antasari Dan kami pun berhenti di salah satu masjid yang dibangun olehnya Dan dikenal dengan Masjid Babah Alun Kehadiran sosok sederhana ini langsung menarik perhatian warga Musik Terima kasih telah menonton!